Loli tegas bantah rumor dirinya hamil yang disebarkan oleh asisten Nikita Mirzani Laura Meizani Naseru Asri alias Loli tegas membantah tudingan yang dilayangkan asisten Nikita Mirzani, Mel soal dirinya hamil. Melalui live tiktoknya, Loli menyebut apa yang dikatakan Mel hanyalah kebohongan belaka. Jadi misalnya nanti ada lagi itu omongan-omongan Mel, please gak usah ngetek-ngetek aku, tandas Loli, dikutip selasa tanggal 27 Agustus tahun 2024. Ia menegaskan, semua yang dikatakan Mel adalah bohong. Karena apa yang diomongin sama dia itu semuanya bohong, udah gitu ajalah ya, bebernya. Putri sulung Nikita itu kemudian terlihat membaca komentar pengikutnya. Si Mel bilangnya kamu di kosan lo, emang agak lain sih dia, kata Loli menirukan ucapan pengikutnya. Ya makanya aku juga abis lihat kok, video yang dia ngatain aku najis, tukasnya. Sementara itu, Nikita Mirzani rupanya telah mendengar kabar terkait tudingan Loli tengah hamil. Isu ini kali pertama disampaikan oleh asistennya, Mel. Alih-alih membantah, Nikita justru membenarkan isu soal Loli hamil. Gak ada yang dibuka aibnya, ujar ibu satu anak itu dalam live tiktoknya. Dirinya lantas membenarkan ucapan asistennya. Yang Mel ceritakan itu 100% akurat, apa yang keluar dari Mel itu 1 juta persen benar, tegasnya. Wanita yang akrab di Sapa Nyai ini menyebut, Mel menjadi saksi masalah Loli dengannya selama ini. Karena dia ada di saat masalah itu terjadi, jadi gak ada yang keluar dari mulut Mel itu fitnah atau karang-karangan itu gak ada, tandasnya. Sebelumnya, Mel melalui Instagram story-nya membagikan tangkapan layar catnya dengan seseorang bernama Cindy. Wanita itu memintanya menghubungkan dengan Nikita. Sosok itu berniat memberi alamat tempat tinggal Loli apabila Niki bersedia menolongnya. Aku kasih alamat Loli kalau Tante Niki mau nolong Loli, kasian kak, bebernya.